Intro 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 Oke, Jack Oke Dengan by food? Iya Oke Miga kuningan kan? Betul Nah, ini Intro Intro Ya Boleh, tapi dikit Enggak boleh kok Boleh, boleh Boleh Boleh, sih? Iya, boleh Boleh, boleh Yang penting aman Penumpangnya sampai dengan selamat Itu yang terpenting dari Oke Jack Seru Shooting Oke Jack itu Pemain-pemainnya seru-seru Timnya juga seru-seru Kita juga baca skenario-nya juga Seru Jadinya emang udah excited banget Begitu datang ke lokasi Mewah udah Jalanin sesuatu yang seru kan Jalanin pasti semangat banget Ya, seperti biasa tadi kita juga bisa ngobrolin tentang skenario Tentang ide-ide lucu-lucu buat nanti kita masukin ke dalam adegan Kita bisa tuker ide kreatif dengan sutradara Kita bisa ngomongin tentang film, ngomongin tentang apa Kayak gitu lah semua kita bisa kupas gitu Cuma tapi memang Lebih banyaknya Kalau lagi gak shooting Kita lebih ke Bercanda-bercanda Ngisi waktu kosongnya Seperti itu Gak harus Jadi kita masih bisa modifikasi dengan Apa namanya Ide-ide yang muncul di lapangan Misalnya sutradara punya ide seperti ini Nanti kita combine dengan idenya Simo, idenya Oka, idenya Atika Semua jadi bisa memang punya kontribusi untuk Mengeluarkan ide Gak apa-apa Apapun idenya nanti kita ditampung Kalo Jadi kalo untuk ide semuanya bisa mengeluarkan masing-masing Tapi kalo untuk Kita kan punya Dodit ya Dodit dia kan komik Kita tau lah mana setup, mana punchline Disitu kita juga belajar gitu Nah berhubung sutradara kita juga Kang Hilman Salah satu dulu pernah bergabung dengan grup musik terbesar yang ada di Indonesia Wah, jadi penulis juga Kang Hilman Jadi kawinnya tuh lebih cepet banget Kolaborasinya tuh untuk nyatuin idenya Dodit Idenya temen-temen yang live cepet banget Karena menurut gue main sitkom itu Punya keunikan tersendiri ya Meskipun semua jenis sinetron Atau mungkin tayangan yang ada di TV, miniseri itu punya keunikan tersendiri Tapi kalo sitkom ini kan dia mainnya itu gak boleh Ever Gak boleh Under Gitu loh Jadi Harus pas takerannya Dan pemainnya itu tidak boleh untuk melucu Jadi memang situasinya lah yang lucu Yang membuat itu lucu gitu Jadi kita dari sisi pemain ini Takut Ada ketakutan sih Lucu gak ya? Kayak gitu loh Oh pernah, 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 pernah Pernah disangka ojek beneran Salah satunya malah sama Temen-temen ojek online yang beneran ya Disangka kita ojek online beneran Jadinya Mereka pada tanya Mas ini cara daftarnya gimana? Loh, cara daftar gak? Kita lagi syuting mas Oh syuting? Gitu Kirain beneran kita mau daftar Karena mungkin ya di ojek online yang lain itu udah rame Jadi dia mau buka peluang yang baru kali Dan okej, jadinya